subscribe subscribe yaaah semua yang ada di bumi jupiter uranus yang lagi c***** yang lagi c***** yang lagi gendut sambil melayang bayang nonton video gue nge-nge-nge-nge gimana c***** bagus finn pasti lagi banyak nih gue yakin nih tapi kamera lu lusa finn kok anjing jadi kebalik gini jul kamera ku jul anjing ga bisa dipincet jul wah touch screen nya juga rusak bacingan c***** intro 15 juta c***** halo guys baik-baik lagi sama gue di kelvin gimang oke jadi ada update kecil guys yaitu apa sih namanya ini nih guys ya rekomendasi line up jadi posisinya nih tombolnya ada di sebelah pilihan commander kalian bisa liat ya disini ada jeremy arcel kevin gaming ini bisa kalian pilih sesuai commander yang kalian mau jadi ini adalah kombo-kombo yang direkomendasi sama para youtuber-youtuber atau influencer-influencer magic chest guys ya nah disini kalian bisa liat ya commander ini ga ada ya commander ini tergantung dari commander nya ya guys ya ini commander valet ini ada kelvin gaming terus disini ini alpin ya commander lila ya terus disini ada nah ini commander apa jeremy arcel ya ini btw ya ini adalah rekomendasi dari gue guys ya rekomendasi line ini yang bisa dibilang ini adalah kombo yang gampang banget buat kalian pake buat kalian yang misalnya baru pertama kali ini main cs gogo kalian bisa cobain kombo rekomendasi dari gue guys ya yaitu kita bikin 6 norton fell 4 summoner sama 2 bruiser ya sebenernya disini gue rekomendasiinnya pake commander valet guys ya tapi ini sebenernya bisa juga kalian pake commander bass ya karena disini ada 3 hero legend yang bisa kalian dapetin yaitu pertama adalah si monyet ya guys ya kedua aurora sama ketiga gatot ya tiga tiganya kita pake dan itu kita bisa dapetin pake commander bass ya jadi ini bisa pake 2 pilihannya 2 commander guys ya bisa pake valet bisa ya satu lagi bisa juga pake bass ya kenapa ini gue bilang kombo cukup cocok untuk pemula juga guys ya karena ini kombo yang lumayan gampang ya terus juga ini damage nya sakit ya dan ini sudah teruji secara klinis plus ya ini bisa menyelesaikan kalian misalnya yang lebih apa ya lebih sering main di magic chess yang lama ya yang which is itu kalo upgrade level kan harganya lebih murah guys ya disini upgrade level lebih mahal nah pake combo rekomendasi dari gue ini akan memudahkan kalian untuk up level karena apa? karena cuan-cuan maling cuan guys seriously ya pake summoner sekarang kenapa cuan-cuan maling cuan ya karena ada bonus juga guys ya bonus 4 gold ya kalo kita jadiin 4 summoner makanya pake boost 3 lagi makanya pake boost ini juga cocok ya jadi kalo kalian dapet monyet di awal ya dapetin miletnya ini ga terlalu susah ya jadi kalian bisa cepet jadiin 4 summoner ya auto kalian dapet 4 gold tiap rondo plus dapet hero summoner juga ya itu yang bisa bikin kalian nanti bakal naik level lebih cepet ya buat nyari hero-hero legend yang mahal ya oke kalo disini tulisannya core-nya ini adalah melisa guys ya cuman sebenernya ga harus ga melisa juga guys ya melisa ini mungkin lebih gampang bintang 3 ya ini kelebihannya kalo misalnya kalian pake melisa adalah ketika misalnya kalian dapet dapet kristal norton fell ya kalian bisa taro di melisa ini jadi sakit parah guys ya kalo misalnya melisa ningga ini misalnya kalian bisa hyperin freya juga atau bisa hyperin monyet juga guys ya atau hyperin rora juga kalian udah liat sendiri mantep banget hyperin rora ya guys ya jadi ini banyak banget pilihan yang bisa kalian hyperin sebenernya ya intinya sinerginya 6 norton fell 4 summoner sama 2 brewster bisa lagi kalian tambahin 1 lagi sebenernya ya bisa tambah si odet ya kalo misalnya kalian mau hyperin si rora kalian bisa tambahin odet odet buat ditaro di sebelahnya rora ya itu bakal ngisi mana 15 ya di awal atau ga kalo kalian mau nambahin damage kalian bisa tambahin lain lah buat ngebuff juga guys ya ngebuff kanan kirinya itu juga boleh ya kurang lebih itu guys ya ini adalah fitur baru ya rekomendasi line up dari para youtuber nih kalian juga bisa pake rekomendasi dari youtuber lainnya ada jeremy archer ada becas cade ada siapa lagi nih ya ada little hope alpin sama oh iya baru itu ya guys ya 1,2,3,4,5 ya ada 5 guys ya kalo untuk item dan hypernya nanti bisa kita sesuaikan dengan situasi kondisi dan toleransi tapi kita bakal coba kombo rekomendasi dari gua sendiri ya kita praktekin langsung lah guys ya tapi kita pake commander yang berbeda ya karena kemarin kita udah pernah bikin ini ya udah pernah bikin norton fell summoner pake koles sekarang kita bakal coba pake satu lagi guys ya yang menurut gua cocok pake kombo ini yaitu adalah boost ya langsung sajalah seperti biasa kita pake parfum dulu sekarang gua mau pake yang pro player dominant guys ya ini jujur aja ga pernah gua pake ya karena gua biasa pake hornier side effect ya cuma hornier side effectnya abis jadi kita pake yang ini it's okay ini gua juga suka wanginya enak juga kalo kalian mau beli link ada di description ya kalian bisa check out aja langsung ya atau kalo kalian masih suka sama parfum Morris kalian juga bisa check out ya karena harganya sekarang lebih murah guys ya kalo gak salah cuma Rp20.000 ya langsung cek di produk aja ya dan seperti biasa kalo mau tampak langsung ke mlister.id pastinya langsung aja kita gasin ke gamenya let's go oke ya karena waktu itu kita udah hyperin Rora ya guys ya sekarang kita mau coba ya sesuai sama rekomendasi kita coba bikin monyet bintang 3 guys ya karena kita belum pernah bikin main summoner tapi summoner nya bener-bener kita jadiin guys ini kita pasang dulu aja belum ada ini guys ya belum dapet hero-hero summoner nya ini karena kita gak pake vale ya jadi nanti si popolnya kita harus cari sendiri ya guys ya ya sebenernya kalo misalnya dapet monyet dari ini sih guys ya udah aman sih guys nanti popol eh popol sampe itu pasti bakal keluar sendiri ya kemana aja guys ya semakin kita dapetin 4 summoner nya lebih cepet ya itu bakal lebih bagus guys oke ini ada bread of berserk ini cukup oke guys ya attack dan event kita refresh unlimited expansion 1 ya dapet 4 gold saat meningkatkan level commander guys ya ini juga salah satu rekomendasi dari gue guys jadi kalian bisa ambil ya starcore gue ingetnya starcore mulu anjir bukan starcore namanya apa sih gogo card ya gogo card yang ngasih kalian duit ya yang ngasih diskon ya atau gak yang ngasih kalian item ya jadi item yang nanti kalian bakal cari still biasa guys kalo gak gogo staff ya hero dps nya atau gak misalnya buku ya atau immortal buat si monyet guys ya jadi kan disini ada juga gogo card yang ngasih item guys ya kayak misalnya ngasih apa golem staff ya itu ada juga itu kalo dapet bisa kalian ambil guys ya jadi kalian nanti udah aman lah untuk itemnya guys ya atau gak ada juga yang ngasih buku guys itu juga ada gogo card nya sama ada juga gogo card yang ngasih immortal ya jadi semuanya itu bisa cari di gogo card kalo misalnya kalian gak dapet di fatbox atau di round the crib ya nah ini jadi kalian nih sangat memudahkan kalian wuhh gila guys popol dan kupo ya oke ini kita jual ya nah ini enak banget coy kita awal-awal dapet jadi 2 summoner guys oke jadi kalo misalnya kalo udah begini ya ini kita tinggal berharap aja nanti dapet monyet guys ya di ininya yang penting maunya dulu deh kita jadi 4 summoner dulu guys biar auto cuan-cuan maling cuan ya ini kita udah plus dapet tambahan 4 gold kalo kita up level ya jadi total misalnya kita up level ke 10 dari level 3 berarti 7 7 kali 4 ya berarti kita dapet sekitar 20 ini ya 20 berapa ya ya hitung sendiri lah hehehe 7 kali 3 21 ya 2 berapa di 28 ya guys ya 28 gold berarti totalnya guys kalo dari level 3 ya ke level 10 lumayan guys ini kita up level ga aja ga masalah guys ya kita sekalian coba cari win streak juga ya main norton fail summoner ini lumayan gampang cari win streak guys ya summoner ini kuat di awal ya eh summoner ini kuat eh norton fail ini kuat ya guys ya true damage karena true damage nya ini sakit guys liat ya true damage nya trot tuh 265 ya yang warna putih itu true damage ya guys ya jadi kalo ketemu-ketemu kangkung ya ketemu-ketemu yang defendable ya pake combo ginian ini enak banget gitu guys saya gausah takut ya ini orang ternyata mungkin males ya main kangkung guys karena banyak combo-combo yang ada true damage nya kayak abyss ya roughton fail ya karena disini bisa dibilang kangkung ga gitu laku guys ya ga laku banyak counternya soalnya guys oke ini ada dhs ada ini guys ya ini kan kalo liat deh kalo kalian pake rekomendasi line up nya nanti ada jempolnya gitu loh guys ya beritandain item-item yang kita butuhkan ya tapi nih kalo item gitu sih menyesuaikan guys ya nanti sesuaiin sama kalian mau jadiin hyper yang mana karena tergantung juga mana yang jadi hero kalian ya nah ini enaknya jadi lebih memudahkan aja kalian yang masih bingung hero-hero nya ya kalo udah ada tanda jempol ya kalian bisa ambil aja gitu guys enaknya kalo pake rekomendasi line up ya makanya cocok buat pemula ya yang baru main magic chest ya mungkin yang sebelumnya udah pernah main magic chest juga tapi yang kalo final sniper belum pernah main go-go sebelumnya ya kan ini hero-hero nya beda ya harganya beda segala macemnya beda ya sinerginya beda kalian kalo pake rekomendasi line up ya jadi kalian agak ga bingung gitu ngeliat-liat dulu hero nya apa nih apa yang mesti gue ambil ya sinerginya apa ya kalian tinggal sesuaiin ikutin aja sama yang dikasih jempol guys ya yang dikasih jempol kalian ambil gitu nah let's go enaknya kalo kayak gini kan summoner kita keluar terus ya tiap ronde guys ya jadi misalnya kita ga ngeroll ya kita fokus ke up level aja guys ya pake hero yang ada dulu gitu ya yang kalian dapetin prioritasin yang udah bintang 2 bintang 2 dulu ya nah ini kalo kita up level tetep 22 nih guys nah kan soalnya tiap up level dapet 4 gol oke kita udah level 6 ya nah hero kita itunya masih keluar scremping tapi popol bintang 2 ini bintang 2 ya guys oke keluar Johnny enak kayak di ini sekarang guys ya kayak gue merasa popol itu kayak lebih gampang keluar guys ya bahkan lebih dari Johnny guys ya lebih sering keluar popol dibandingin Johnny sekarang yang gue rasain ya tapi ga tau kalo kalian guys ya karena beda-beda juga sih tiap ini kan keluarnya kalo lagi oke tiba-tiba baru ini aja udah bisa keluar monyet guys keluar monyet atau gue keluar si Melissa ya enak sih main summoner ya oke hmm ada eternity ya dapet immortal coba kita liat yang lain oke full throttle wah ini dulu dia juga bagus guys yang nanti ngorain xp kita ambilin deh immortal deh guys ya kita siapin buat monyet kita mau coba bikin hyper monyet guys kita coba pakein immortal ya karena kita dari early banget sudah dapet summoner ya harusnya kita up level juga ga masalah guys ya cepet ya apalagi kita udah ngambil yang gokokat yang pertama itu yang duit ya duit ya up level ada concentrate THS dua-duanya kepake sih ini aja deh Rora nanti guys ya atau buat Gatot juga bisa nice ada Freya nah kita udah bisa nyalain 4 norton fell ya 4 norton fell 2 summoner nah abis ini kita udah bisa pake skill boostnya ya guys ya oke tuh popol lagi guys kita keluar ya popolnya otw bintang 3 duluan nih cok ya kita ini literally cuma beli 1 popol kayaknya guys ya gue lupa ya tadi beli 1 popol doang ga sih sisanya dapet semua cok malah Johnny nya nih malah lebih sedikit kita dapetnya guys ya ya walaupun efeknya itu kayak hero udah bintang 3 bisa keluar lagi ya ini justru gue lebih seneng ini guys karena kita lebih cuan ya sangat membantu di kondisi ini yang wuuuh Melisa guys sumpah guys bismillahirmanrohim nice 4 summoner is coming ih dapet semua guys hero nya ya ini kita walaupun dapetnya cuma sebiji sebiji guys ya tapi ga ngaruh guys yang penting sinergi kita jadi dulu coy kita coba taruh di Melisa ya ini nya kasih monyet ya melisa sih kalo misalnya dikasih norton fell sih ini gacor parah guys ya sumpah kalian harus coba mau gajah dapet nih ya melisa norton fell guys trot 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 gitu oke ini aman banget sih guys ya awal awal kita dapet monyet ya 4 summoner nyala tiap rounder dapet 4 gold dapet hero juga ya kok tadi kita dapet melisa nih guys tuh lumayan guys ya johnny kita belum bintang 3 ya udah dapet popo dapet melisa kurang nikmat apalagi guys main summoner guys abis ini kita bisa up level lagi coy nah kan up level kita masukin rora udah kita kasih ini concentrate ya kurang buku sih rora butuh buku guys ya biar cepet multi nya coy udah ini kita tinggal apa guys tinggal up fokus up level aja ya hero kita ini udah kuat ya udah kuat nahan begini doang ya guys ya oke let's go musuh kita masih kurus krim penceng krim main guys ya kurang gizi nih ya makan tuh monyet tuh ya makan tuh monyet tuh mamamia lezatos dikebukin monyet sekampung ya nice buit kita udah 38 lagi ya yang lain masih oh udah pada level 7 juga ya tapi kita udah 2 roundnya lagi kayaknya udah bisa up level lagi guys oke ini kita paling terakhir ya yaudah kalo paling terakhir ya kita tinggal terima aja guys ya disini yang kita insert paling kalo gak si halbert glowing one si halbert diambil oke masih ada glowing one gak ada yang ngambil glowing one terimakasih ya bisa buat rora lagi ya glowing one si halbert ini penting sekali buat meng counter hero-hero yang lifestyle kencang seperti wmwm gitu guys ya oke nice udah bisa 6 ini kita coy 1 lagi jadi guys bentar ini gue bawa dulu atlas nah popol dan kuproy kita bintang 3 coy slot kita masih full nah seraya bintang 2 oke nah ini kita dapet apa dulu tunggu dulu nih guys ya kita 23 jadi 27 let's go crot 27 dapet popol lagi jual lagi guys ya cuan lagi ya 7 gold 1 round udah seger sekali guys ya sejak dini boy boy tuh ya kalo yang keluar popol mulu guys ngerasa nih chance popol kuang ini kayak lebih gede gitu loh mantep coy coy jadi 1 ronde kita bisa ternak 7 gold 7 gold nah ini freial bintang 2 yang lain bintang 2 ya bintang 2 ya sebenernya cukup guys ya nanti kita tinggal fokus up level diadikan synergy ya kalo bisa bintang 3-in bintang 3-in semua ya semua hero-hero mahalnya guys nah 2 roka lagi coy gacor banget ini enci nah ini kita kasih freial dulu guys ya itemnya ya hypernya ini banyak banget pilihannya jadi kalian bisa sesuaikannya dengan situasi kondisi dan toleransi ya bahkan masya pun bisa kalian coba jadi hyper juga guys ya yang mana yang bintangnya lebih gede yang mana yang lebih kuat itu kalian bisa jadiin hyper ya sesuai sama item yang kalian dapet juga lah oke roka kita ambil guys ya roka bintang 2 nya udah sakit guys set 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 ini enaknya dapet golden stop seger ya guys ya banyak banget yang kita bisa pake nih guys golden stop ya pake di freia di melisa ya di popol pun bisa guys di monyet pun bisa ya di masya juga bisa gitu jadi kalo dapet golden stop sih sikat guys oke kita liat ada premium client ini kita repress ini front line support juga wuhh gila dehan lah guys dia dapetnya 3 item co wuhh segera sekali guys ya satu paket boy oke freia golden stop terkasih melisa deh melisa masih bintang 1 tapi guys kita coba targetin ya melisa sama monyetnya bintang ini guys ya jadi kita lebih fokus ke summoner nya kali ini guys ya kusin ke summoner nya oke ada domi ya ini boleh guys buat monyet bagus ya soalnya berapa ini ya pernah baca komen orang ngeluh guys ya katanya main summoner sekarang gak enak guys karena bisa keluar lagi hero nya sebenernya bisa kita akal lebih guys ya malah justru lebih enak coy makanya buat kalian yang ini juga guys ya yang bilang magic yes bobo gak menarik segala macem kalian coba main dulu guys ya trust me trust me kita tunggu itu dulu ya tunggu keluar dulu dapet apa summoner nya johnny gua tuh belum bintang 3 guys dari tadi ya kita lihat keluar apa keluar popol lagi ya guys ya nice ya 7 bot lagi mantep gak apaan gak usah keluar johnny guys ya keluar popol aja terus guys kita gak butuh johnny bintang 3 cok kita butuhnya cuan-cuan maling cuan guys ya mampus tuh monyet gua gak mati-mati guys nikmat banget ya aduh ngelag cok lihat guys ya kita sudah level 8 duit kita 51 ninggal nunggu 2 ronde lagi kita udah bisa up level 9 ini kayaknya bisa up level 10 cepet nih guys walaupun tadi kita gak ngambil yang tadi ya yang diskon commander ya karena kita jadiin 4 summoner tuh bener-bener di awal guys ya karena pake boost 3 eh pake boost 3 pake boost ya udah gak pake 3 lagi guys ya karena cuma 1 skillnya sekarang banyak yang main abyss ya abyss sama norton fell sama-sama true damage ya cuma gua masih megang norton fell sih guys dapet monyet guys lihat ya johnny gua belum bintang 3 guys ya keluarnya popol keluar melissa keluar johnny ya segar gak nih summoner guys mantep gak tuh ya tambah gatot hero cc jadi daripada kita nyalain masukin 5 summoner ya mendingan kalo di level 8 gitu level tanggung ya kita masukin gatot dulu nanti kalo di level 9 baru kita jadiin eh summoner lagi norton fell ya kita baru 9 baru jadiin 6 norton fell lagi guys ya jadi di level 8 kita 4 norton fell 4 summoner dulu sama masukin gatot guys nah disini baru kita ganti norton fell 4 summoner ya nah ini combo kita udah jadi guys ya tinggal ke level 9 80 guys lihat harganya mahal parah ya tapi santuy karena cuan-cuan maling cuan ya kita gampang up levelnya coy bayangin aja ya tiap peronda tuh gua bisa dapet 7 gold guys 7 gold kalo keluar popol ya kalo keluar yang lain kita simpen ya kita bakal coba jadiin bintang 3 melissa sama si monyet ya hmm dapet monyet lagi guys gila nikmat mana lagi yang kau dustakan anak muda ya tidak perlu jadiin jodi bintang 3 guys nah monyet keluar terus boy boy ahh gila boy boy jadi kombo rekomendasi dari gua ini gak cuma bisa dipake sama vale ya tapi bisa juga dipake commander boost ya tergantung kalian lebih prefer ke yang mana gitu gameplaynya guys ya ini juga ada yang main norton fell tapi cuma wm ya guys ya hmm modaar ya main norton fell wm moda kalo prianya gak jadi bintang 3 main trade guys slot ya dapet slot guys hmm gokil langsung masuk dong getot kita guys ya wah udah jadi boy nah ini berarti kalo kita mentokin ke level 10 guys ya kita bisa masukin 1 hero lagi nih guys neserah ya kalian bisa masukin hero yang mau ngebuff ya kalo misalnya mau hyperin rora bisa masukin si odet gitu ya atau gak kalian mau masukin misalnya tambahin lagi pake rora 2 biji gitu guys ya itu juga boleh hmm nice melissa gua bintang 2 ya kita bisa lihat disini ya guys ya aku liat nih monyet gua di bintang 2 guys udah agak mati-mati nih guys ya hmm 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 29 cok dmg coy tapi ini bisa gak nih guys ya ini yang PRnya ini cuma dirdara musuhnya aja nih 55, 33, 19 ya karena kita nge-dmg nya juga gede-gede cok ketemu kita sih langsung meninggoy nih sabar ya kita bersabar dikit guys feeling gua sih masih bisa nih jadi kita gak usah nge-roll di level 9 ya kita tunggu ke level 10 aja coy mungkin kalo nanti musuhnya sekarat kita nge-pur lah ya karena gua mau jadiin monyet bintang 3 coy oke parah sih yang dapet 4 volt tiap ronde sih ini segar parah coy semoga aja kagak di-enough muntun ya gila boy boy 27 dmg nya ya pulang deh langsung ya satu lagi aduh jangan mati dulu dong boy boy digit-digit aja dmg nya boy jangan nanti mati jangan bagi dmg juga oke nice oke kena damage dikit doang dia lumayan masih 40 darahnya guys duh dapet rora lagi rora kita sudah bintang 2 ya ini kita tanpa nge-roll ya tadi nge-roll cuma berapa kali gua dua kali kayaknya tiga kali gitu ya awal-awal fix sih kita begini aja udah menang nih guys item oke item bener-bener oke nih guys ya immortal ada buat monyet ya domi raya megang goldenstuff dhs ya rora megang winter ya walaupun gak ada buku guys ya melisa lagi co abis ini kita bisa up level nih guys apa konsentrate lagi guys nice sekali buku guys ya ah udah kita gaskin guys nah liat kan kita cepet coy kita masukin ini taro di gatot kita masukin 2 gatot deh ya 2 gatot guys biar musuhnya mental-mentalan co nah cakep ini bintang 2 ya liat guys ya gua udah level 11 ya musuhnya level 8 level 9 guys betapa jauh ya perbedaannya guys ya dapet monyet lagi co liat joni gua kagak bintang 3 guys ya keluarnya dari tadi joni, popo, melisa guys mantep banget gak mantep banget gak guys wah kalo tau tau 12 ribu aja co demennya co gatot gua meloncat-loncat hmm tidak bergerak guys summoner gua tidak mati-mati pulang saja dia boy cocok tes kita 11 aduh 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 guys 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 gak bisa nih guys kita mau gak mau ngepur dulu sini guys melisa gua monyet 2 biji co ntar gua buang siapa guys ya gua buang dulu yang ini siapa dia freya deh freya monyet nah 2 ini kayaknya cukup ya guys ya semoga gua gak menang ya dapet popo lagi lumayan eh gua lupa co arusnya monyet jangan gua iniin guys monyet kan summoner guys buat kita cuan-cuan maling cuan ya buat neri gua coy coy aing lupa basreng basreng aduh please jangan menang dong gua bunuh rora gua dong please please eh musuh melisanya kacau guys megang gole stop juga nice 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 aduh jangan mati nice jangan mati melisa 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 i love you so much ya ini rada bahaya sih guys tapi guys gua ngerti ini bentar jadi ini kita buang aja ya guys ya gua mau jadiin ini aja tetep jadiin 4 summoner ya guys ya cuma gua berarti masih buang 1 lagi nih nah biar jadi norton failnya cuma nyala 3 doang guys kita pake 8 hero aja semoga kita masih kalah ya cuma kalahnya kalo biasanya banyak-banyak guys oke dapet melisa lagi guys ya 2 lagi melisa jadi bintang 3 melisa kita co monyet kita kurang 3 lagi ya oke aduh gua aduh goblok matiin monyet gua dong gua ini dibagi damage nih guys oh dia megang gole stop 3 biji co sumpah musuhnya 3 biji gole stop guys kacau banget ini coy main mm gole stop 3 biji ya ayo bisa 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 ayo matiin monyet gua matiin monyet gua let's go buru 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 wih dih nice sekali lai liya so tadi kita udah ambil slot ya guys ya kita ambil ini deh winter lagi nih guys baru-baru guys anjing kasih monyet lagi sih lebih haram lagi co monyet gua makin ngelati-mati guys jangan deh bahaya ih ada lagi monyet co mm melisa mm monyet gua 1 lagi coy sumpah melisa gua bintang 3 co gua kok takut menang ya guys ya 1 lagi co jadi ini sumpah monyet kita guys aduh gua lupa ganti lagi enjing harusnya gua ganti monyet yang ini guys monyet yang ga ada item ya gua blok ambil dulu deh monyet kita udah bintang 3 guys sumpah guys ini kalo gua menang sih gua nangis co oh kalah guys kayaknya guys ini gacor loh ini sumpah ini gacor guys musuhnya guys itemnya ini jadi banget co dia cuman liat guys monyet gua strong parah co ayo 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 mati dong monyet gua aduh anjing aduh please 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 mati nah let's go monyet bintang 3 melisa bintang 3 guys ya let's go duet nih guys duet summoner nih guys duet summoner boy monyet ex melisa guys sun kita kasih ini lagi nih guys wah ini haram banget sih sun gua guys kagak mati mati co melisa full kita kasih full item ya anjir nih udah kayak rekomendasi gua co kayaknya kita kasih ini ya oke kita liat guys ya ini all in nih guys semua kedalam let's go sat sat gila monyet gua bintang 3 sih kelar guys udah guys hmm hmm monyet gua gila guys bayangin guys ya hahaha anjir di acak acak langsung guys ya this is what i'm talking about ya kalian liat sendiri ya cara mainnya gampang banget guys ya ini cocok banget buat kalian yang baru main magic chess gogo ya ini combo rekomendasi yang sangat amat cocok buat pemula easy peasy gampang bikinnya dan juga strong pastinya guys ya nah jadi buat kalian yang belum cobain magic chess gogo kagak ada alasan lagi kalian bingung ya sekarang udah ada rekomendasi line up dari youtuber-youtuber kalian gak harus pake rekomendasi line up gua kalian bisa cobain rekomendasi line up dari youtuber-youtuber lain juga guys ya atau kalian bisa rekomendasi line up dari munturnya sendiri ya tinggal terserah kalian mau pilih yang mana guys tapi gue jamin 100% kalian bakal suka sama kombo rekomendasi line up dari gua karena gampang bikinnya ya guys ya oke ya jadi sekian dulu guys video gue kali ini thank you banget buat kalian semua yang udah nonton ya kalau kalian ada rekomendasi-rekomendasi kombo lain kalian komentarnya di bawah dan sampai jumpa di video video berikutnya thanks for watching dan stop playing stay with Kelvin Gaming selamat menikmati